Ternyata banyak sekali yang mencintai Jakarta dan mencintai gubernurnya. Hanya memang ekspresi mencintai ini dinyatakan dengan cara yang berbeda. Ada yang menyampaikan ekspresi cintanya dengan kritik, ada juga yang menyampaikan dengan cara memuji. Saya masih ingat betul dulu tagline kampanye Bang Anisandi adalah maju kotanya, bahagia warganya. Menarik, saya sangat tertarik dulu ini. Cuma saya perhatikan sekarang ini agak merosot terdegradasi tagline kampanye ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Tamparan Ferdinand Hutahian ke Anis Keras, penyecut dia. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Politisi Ferdinand Hutahian melontarkan sentilan keras kepada gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dengan sebutan pengecut. Hal tersebut dikatakan sekaligus merespon pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo, yang menyesalkan kepergian Anis Baswedan ke Bali di saat ada rapat paripurna DPRD DKI. Diketahui aksi Anis terbang ke Bali yang untuk menghadiri acara Workshop Nasional Partai Amanat Nasional atau PAN pada Senin 4 Oktober 2021. Terkait hal itu, Ferdinand pun berpendapat salah satu ketakutan Anis adalah soal polemik hajatan mobil balap listrik Formula E. Kata Ferdinand, Saya sudah bilang dia pengecut, dia tak berani nongol ke sidang paripurna karena takut. Takut apa? Salah satunya ditanya soal Formula E. Sebelumnya, Sekretaris Praksi PDI Perjuangan atau PDIP DPRD DKI Jakarta, Rio Sambodo memberikan sentilan keras atas aksi gubernur Anis Baswedan yang justru memilih ke Bali ketimbang menghadiri sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta. Kata Rio, ketidakadiran gubernur Anis Baswedan dalam rapat paripurna tentang penyampaian hasil reses DPRD DKI Jakarta yang berisi serapan aspirasi masyarakat dan justru memilih berada di Bali pada hari yang sama. Sungguh sangat disesalkan. Kemudian, anggota fraksi PDIP DKI Jakarta, Joni Siman Juntak menilai Anis Baswedan tidak menyalahi aturan ketika pergi ke Bali. Namun, yang dia sorot adalah soal kepatutan. Memang kata Joni, kalau dilihat-lihat, sah-sah saja seorang kepala daerah ikuti acara kepartean. Namun demikian perlu dijaga juga kalau urusan partai bukan lagi menyangkut tuk poksi atau tugas pokok dan fungsi sebagai kepala daerah. Joni menyarankan sebaiknya ke Bali di hari libur dan secara etiskan lebih bagus, Sabtu Minggu juga bisa digunakan. Dia meminta Anis Baswedan untuk mempertimbangkan acara mana saja yang patut untuk dia datangi. Paling tidak, Anis memberikan contoh ke masyarakat. Inilah contoh gubernur yang memiliki rasa tanggung jawabnya kepada rakyat. Namun, saya kira rakyat sudah mengerti akan hal itu. Sudah bahasi sebenarnya kalau bahas tentang Anis yang gak ikut rapat. Soalnya ia sering banget melakukannya dan yang menjadi tanggung jawabnya ialah wakilnya Riza Patria. Dilimpahkan begitu saja, tak punya malu memang nih Anis. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa Anis memakai Riza sebagai bumper dalam setiap kebijakan yang Anis keluarkan. Sadar atau tidak, Rizanya dipakai sebagai tukang sapu untuk membersihkan sampah-sampah kebijakan yang telah Anis ciptakan. Terkadang publik dibuat bingung karena pernyataan-pernyataan mereka tidak konsisten dan bertolak belakang. Namun, ada sebagian orang menikapi hal ini karena Anis dan Riza bekerja dalam satu tim yang kompak. Tetapi perlu diingat, keduanya sama-sama tidak bisa membuat keputusan yang dapat menguntungkan warga. Keduanya bisa dinilai tidak becus dalam bekerja. Apalagi baru-baru ini, Anis terjerat kasus Bloomberg. Anis Baswedan minta jatah slot kampanye sebagai kolaborasi antara Pemrok DKI Jakarta dengan Bloomberg. Dan itu jelas tidak wajar. Lebih tepatnya tidak masuk akal atau lebih pasnya lagi, tidak tahu diri. Tanya kenapa? Sebab Anis Baswedan ini posisinya adalah sebagai gubernur DKI Jakarta yang punya wonang penuh untuk mengatur kampanye anti-rokok di Jakarta tanpa perlu menyurati pihak asing untuk berkolaborasi dalam kaitannya dengan kampanye anti-rokok. Selain itu, APBD yang sangat besar sekali yang dapat digunakannya untuk kampanye kesehatan terkait himbawan kepada para perokok untuk berhenti merokok. Kenapa harus minta jatah kolaborasi kampanye anti-rokok lagi dari pihak asing? Kalau siasi sudah tidak hiran lagi sebab Anis Baswedan ini juga pernah tertangkap basah menyurati para dubes di Jakarta untuk memberi bantuan kepada Pemrok DKI Jakarta terkait perlengkapan isolasi pasien tanpa gejala. Memalukan memang, tetapi itulah fakta sohih yang terjadi. Beginikah kualitas calon kepala negara yang selalu memakai wakilnya sebagai tamang dalam menghadapi tekanan dan desakan rakyat? Tak usah lah bermimpi menjadi kepala negara kalau mengurus satu provinsi saja tidak beres untuk dikerjakan. Karena bagi saya, Anis hanya pintar membuang kotoran dan orang lain yang membersihkannya. Anis hanya mampu membuat ucapan belundar, tetapi orang lain yang harus klarifikasi. Tampaknya harus tunggu Anis turun dari jawabatannya dulu agar Jakarta bisa dibenahi dengan lebih cepat. Anis turun, Jakarta bisa dibereskan dengan lebih efisien dan tepat. Selama ini dia sering bergerak sendiri, kadang menabrak aturan, kadang sedikit berselisih dengan pemerintah pusat. Sudahlah Jakarta banyak masalah menahun, ditambah lagi gubernurnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi double masalahnya, dan penggantinya bakal dapat PR yang sangat banyak. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali. Di channel Redaksi Jurnal. Pengen ngakak, Andisa Pohan digadang-gadang jadi calon ibu negara. Tukang nyinyir kok jadi ibu negara? Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Andisa Pohan berkomentar, usai digadang-gadang menjadi calon istri presiden. Istri Agus Haring Murti Yudhoyono alias Ahayeni mengaku tidak pernah kepikiran hal tersebut. Kata Adisa saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Masya Allah, nggak pernah kepikiran jadi calon istri presiden. Nggak pernah mengucapkan itu. Nggak pernah kepikiran hal seperti itu. Adisa Pohan merasa belum siap jika harus mendampingi suaminya Kelak mengembang tugas sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sebab, perempuan 39 tahun ini melihat langsung bagaimana mertuanya, Susila Bambang Yudhoyono dan Almarhum Ani Yudhoyono mengembang tugas tersebut. Kata Anissa, hal tersebut dikarenakan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dengan perasaannya sendiri. Ia melihat bagaimana perjuangan mertuanya menjadi ibu negara itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, hingga saat ini pun Adisa Pohan tidak terlintas akan meneruskan jejak ibu mertuanya jadi ibu negara. Kata Anissa itu bukan level dia. Ibu satu anak ini menyebut dirinya belum bisa dibandingkan dengan ibu negara manapun. Kedati demikian, Anissa Pohan berterima kasih atas pendapat warganet yang menduga dirinya akan menjadi calon istri presiden. Dari hatinya, ia sendiri tak pernah berpikir demikian. Seperti diketahui, isu Anissa Pohan bakal jadi calon istri RI1 bermula dari komentar warganet di Instagram. Penampilan Anissa yang kerap terlihat anggur mengenakan kain-kain tradisional Indonesia di berbagai kesempatan dalam mendampingi AHY pun dinilai cocok dengan keanggunan dan tugas ibu negara. Kalau menurut saya sih nggak cocok kalau Anissa ini jadi ibu presiden. Lawang AHY saja nggak bakal jadi presiden. Apalagi ada bau-bau demokrat akan nyumsep. Tapi, kalau Anissa nyadar, jika itu tidak pantas, baguslah. Siapa lagi yang mau milih tukang nyenyir macam Anissa dan AHY untuk jadi presiden dan ibu presiden. Nyenyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi dibenci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa nggak berusaha menarik simpati mereka saja daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau partai demokrat memang akan menjadi partai guram pada waktunya. Dari sini saja sudah bisa didilai kalau dia ini tidak mampu mengontrol emosinya dikala diserang pihak lain. Bagaimana mau jadi ibu negara kalau emosi masih begini? Contoh perbandingan, lihat saja istri Pak Jokowi. Jokowi sering dituduh yang kasar-kasar. Bahkan dia mengaku sendiri pernah disebut bebek lumpuh, bapak bipang, plonga-plongo, dan sebagainya. Kadrun otak udang malah menghina lebih brutal. Apakah ibu Hiryana pernah ngamuk di media sosial dan marah-marah seperti orang stres? Apa ada ibu Hiryana berkomentar panjang bertele-tele soal politik yang berkaitan dengan suaminya? Seingat saya sih nggak pernah. Padahal kurang apa gempuran berita dan tekanan yang menyerang Jokowi sebagai politisi maupun keluarga mereka. Sikap ibu Hiryana ini yang membuat banyak orang respek. Nggak rempong, nggak playing victim, nggak drama win. Ya, saya yakin ada pastilah momen bu Hiryana ini geregetan. Namanya juga kan manusia. Tapi, kan nggak pernah ditunjukkan ke kita. Beda kualitas kan? Mungkin ada baiknya ibu Hiryana ini mengajari untuk Andisa supaya jangan kebanyakan omong di publik. Gemas boleh. Marah silahkan. Jengkel juga nggak apa-apa. Tapi, simpanlah itu di belakang. Istri politikus yang rempong itu nggak akan terlihat berkelas, elegan, dan berwibawa di hadapan rakyat. Tapi, saya pikir-pikir ya, bisa jadi juga Tuhan itu memberi Agus jalan penuh liku, kegagalan politik, nggak mulus meski punya partai dan modal besar, ya bisa jadi karena partnernya ini kurang sip untuk jadi support sistem seorang suami yang memutuskan jadi politikus. Jadi, kalau memang Agus masih mau lanjut, maka tim branding tidak hanya harus memoles Agus tapi juga Andisa. Atau kalau mereka bersih keras mau be their self aja ya sudah. Nggak usah berpolitik. Bagaimana? Menurut Anda? Terima kasih.